Kejari Cilegon memutuskan untuk melakukan perlawanan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Sirang terkait kasus dugaan korupsi pasar grogol. Perlawanan sudah dilayangkan oleh Kejari Cilegon ke Pengadilan Tinggi Bantan. Kasus dugaan korupsi pasar grogol yang menyeret TB Ndkriwardana, Bagus Ardanto, dan Shepter Edward Sihol masuk babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sirang menilai surat dawaan yang disusun JPU Kejari Cilegon tidak cermat sehingga surat dawaan tidak dapat diterima dan memerintahkan agar ketiga tahanan tersebut dilepaskan dari tahanan. Menyikapi keputusan Hakim tersebut, Kejari Cilegon memutuskan untuk melakukan perlawanan melalui pengadilan tinggi. Menurut Kasih Petsus Kejari Cilegon, Rian Anugrah, perlawanan itu dilakukan karena Kejari Cilegon menilai dalam pengisian surat dawaan tentunya sudah mempertimbangkan alat bukti. Dalam alat bukti tersebut pun, lanjut Rian, pihaknya sudah jabarkan kronologis peristiwanya baik undang-undang maupun peraturan yang dilanggar dalam surat dawaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!